Halo Assalamualaikum, ketika Samsung merilis Galaxy A24, optimisme saya cukup tinggi bahwa smartphone ini bakal diterima dengan baik di pasaran. Dan di video kali ini, saya akan menggarisbawahi kembali apa saja yang jadi kelebihan yang ditonjolkan oleh ponsel yang tersedia dalam warna hijau segar ini. Pun beberapa temuan yang saya catat sebagai hal-hal yang butuh perbaikan atau bisa dianggap sebagai kekurangannya. Nah kita bahas dari harga versus apa yang Samsung tawarkan di ponsel mid to low mereka ini. Yang sangat-sangat patut diapresiasi sih penggunaan panel Super AMOLED yang memungkinkan hadirnya oleh sound display ya di Galaxy A24 ini, buat saya ini krusial soalnya. Perkara fingerprint scanner yang tidak di dalam layar, melainkan di tombol power, saya rasa masih fair kok buat level harganya. Lalu masuk ke sektor dapur pacu yang dipilih, Mediatek Helio G99 adalah salah satu SoC dengan modem 4G yang paling powerful di kelasnya saat ini. Fabrikasinya yang sudah 6nm juga sangat membantu agar konsumsi dayanya bisa ditekan serendah mungkin. Karena dalam 2 kali pemakaian dari 100% ke 15%, daya tahannya bagi saya impresif sekali. Ingat lho, One UI punya karakteristik makin lama dipakai makin paham pola penggunaan, dan bakal makin panjang pula daya tahannya. Jadi di pemakaian pertama, setelah selesai setting awal, saya lepas charger dan matikan wifi. Konektivitas penuhnya mengandalkan jaringan seluler dari 2 kartu SIM yang saya pasangkan. Pemakaian dinominasi oleh sosmed, streaming, dan juga kamera. Galaxy A24 ini bisa bertahan selama 30 jam dengan screen on time 5 jam 18 menit. Ini terhitung awet sih dengan pemakaian menengah, tapi bagi saya segitu sudah cukup intens ya. Lalu di pemakaian kedua, saya menyalakan wifi, tapi sekitar 20% pemakaian dilakukan di luar rumah yang kembali mengandalkan jaringan seluler. Hasilnya, total usage mencapai 42 jam dengan screen on time 7 jam 39 menit. Pola pemakaian masih mirip, cuma ditambah di tes gaming sekitar setengah jam juga. Rasanya aman buat dikatakan baterainya awet banget ya ponsel Samsung yang satu ini. Dan Helio G99 itu punya level performa yang cukup tinggi lho. Salah satu acuan awal, skor benchmark Antutu-nya yang menembus 350 ribuan. Bermain PUBG Mobile bisa dapat settingan standar ponsel mid-range yaitu grafisnya mentok di HD High atau di Balance Ultra kalau mau ngejar frame rate yang tinggi. Dan rasanya smooth ya, serius lancar sekali bermain game PUBG Mobile di Galaxy A24 ini. Gak bikin stres sama lag ataupun demam. Kencengnya ponsel ini juga terasa di pemakaian multitasking banyak aplikasi. FYI, smartphone ini dijual dalam satu varian memori saja. Yaitu dengan RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Layar Super AMOLED selain bisa menghasilkan kontras yang baik, hitam yang pekat, juga punya kelebihan dalam masalah outdoor visibility ya. Layar ini punya refresh rate 60 dan 90Hz. Sayang nampaknya memang belum adaptif. Dari itu, saya stay di 60Hz saja supaya lebih hemat daya. Satu lagi yang mungkin bakal kurang disenangi pemirsa adalah bezel yang cukup tebal dan notch berbentuk huruf U untuk penempatan kamera depannya. Namun dalam pemakaian nyata sehari-hari, hal ini tidak banyak mengganggu sama sekali. Untuk sektor multimedia ini, saya lebih menyayangkan loudspeakernya yang mono. Bukan kurang di power atau outputnya sih, cuma pastinya depth kurang dapat dirasakan jika suara hanya datang dari satu arah saja, Seperti ini. Untuk masalah user experience, saya sangat senang Galaxy A24 ini membawa One UI seperti biasa, bukan versi Core atau Lite. Kasem UI Samsung ini bagi saya pribadi adalah yang paling bisa ngasih experience paling nyaman di ponsel Android. Meski catat, di Galaxy A24 ini, saya nggak bisa melakukan screen recording ya ternyata, tapi sisanya sudah kayak One UI di seri atas, termasuk screenshot dengan mengusap layar ke samping dengan sisi luar telapak tangan kita. Dan untuk ponsel 3 jutaan, jaminan 4 kali software update dan 5 tahun update keamanan adalah suatu kemewahan tersendiri. Dan ini adalah sedikit fakta pendukung untuk Galaxy A24 ini, antara lain dia sudah punya NFC, baterainya 5000 mAh, support fast charging 25W ya, sudah saya uji langsung. Dan layarnya punya kecerahan hingga 1000 nits dan ada eye care-nya juga. Serta, kamera utamanya sudah dibekali dengan Optical Image Stabilization alias OIS. Ya, sekarang saatnya kita bahas kamera ponsel ini. Kamera utamanya yang beresolusi 50MP buat saya perform sangat baik. Karakter warnanya juga natural, tidak oversaturated, proper sekali, dan bekerja dengan baik di mode khusus seperti portrait, rapi ya hasilnya, maupun di night mode. Ya, saat dihadapkan dengan kondisi low light, manfaatkan night mode untuk mendapatkan kontras warna yang lebih baik dan detail yang lebih tajam. Di sini, hadirnya OIS akan terasa membantu agar hasil gambar tetap fokus saat Rana mulai melambat. Dua kamera lain di belakang adalah kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Melihat besaran resolusinya, memang sepantasnya kita tidak berharap banyak ya, dan lebih menganggap keduanya sebagai kamera utilitas saja. Kamera ultrawide bisa digunakan saat di ruang sempit dan ingin menangkap lebih banyak objek, atau untuk ambil foto landscape agar lebih dramatis. Masalah yang saya temukan, hasilnya terpaut jauh dari kamera utama saat dalam kondisi kurang cahaya. Pun distorsinya masih cukup kental, efek fisheye masih sangat jelas terlihat, nampaknya ukuran sensor 8MP-nya kurang lega untuk melakukan cropping. Termasuk, di kamera ultrawide ini ternyata tidak ada night mode ya, jadi sebaiknya tidak untuk digunakan di kondisi low light ya. Sementara kamera makro bisa kita gunakan untuk melihat objek kecil dari dekat supaya lebih jelas. Misal melihat tanggal kardu luar sa di kemasan obat, paling buat itu. Kamera selfie-nya beresolusi 13MP dan Samsung tidak banyak melakukan sentuhan tambahan untuk hasilnya. Foto yang diambil membuat saya sadar akan umur, karena hasilnya sangat jujur tidak jahat. Perekaman video cukup stabil ya, ada pengaturan untuk stabilisasi ini di menu, cuma memang tidak ada mode super steady. Asal kondisi cahaya cukup, saya tidak merasakan keluhan seperti frame drop maupun gambar yang jelly saat diajak bergerak ya. Tapi di kondisi indoor dan temaram, memang kameranya berusaha lebih keras lagi untuk menyiasati penerimaan cahaya. Sehingga frame rate terasa tidak cukup stabil dan patahan gerakan sudah mulai dapat ditemukan. Ya, saya akan biarkan teman-teman lihat langsung sampel kameranya kok habis ini. Tapi saya mau berikan sedikit kesimpulan dulu ya. Jika mengejar spek lawan harga saja, atau tepatnya cuma nebak harga HP itu worth it atau enggaknya dari prosesornya, mudah sekali memang buat berpaling dari ponsel yang satu ini. Cuma saya yakin banyak kok yang cari HP itu dari mereknya dulu. Dan di line up smartphone Samsung tahun ini, saya nilai Galaxy A24 sebagai salah satu yang menawarkan value yang sangat menarik. Positioningnya di mid to low ya, upgrade-nya dari A23 4G sangat terasa, dan kuncinya ada di panel Super AMOLED dengan always on display, serta Helio G99 dengan kegegasannya. Untuk keawetan konsumsi daya, saya rasa Helio G99 ini 11-12 lah dengan Snapdragon 680. Cuma performanya bisa dibilang setingkat di atasnya. Nah, jadi kalau ada kebutuhan gaming, entah itu untuk fun session atau buat gaming mereka ya, anak sekolahan, Galaxy A24 ini masih sangat perform. Dan bisa pakai One UI serta jaminan update-nya itu harusnya jadi salah satu pertimbangan saat kamu membandingkan harganya ya. Bukan tanpa celah itu pasti, saya pun kan sudah bahas ya temuan soal kekurangannya tadi. Jadi, untuk level harganya, saya tetap merekomendasikan smartphone ini, karena untuk pemakaian sehari-hari, ini sangat nyaman, dengan satu syarat, kamu bisa berdamai dengan semua kekurangan yang tadi saya sebutkan. Oke, itu aja mungkin reviewnya, silahkan disimak hasil foto dan videonya. Dari Kota Cimahi, Agung Mehmet Tundur Diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 banget ya ton warnanya karena cahayanya dapet Iya kalau udah golden awar gini jauh lebih enak ini trik Iya siap nanti silahkan disemak audionya juga nah ini perubahan cahayanya bisa dilihat ya jadinya ini paling enak paling teduh gimana bagus ya buat handphone tiga setengah jutaan ya